Yo, hey guys, baik-baik, so let's go, alright, 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 yes guys, kali ini kita kembali lagi di my team, William Reynolds Nusantara Formula One team, dan kali ini kita masih ini ya, selek sama Red Bull, dimana poinnya sama kita itu tipis banget teman-teman, dan kita harus cari cara gimana untuk bisa mengejar, apalagi teammate kita, Sengy Lyle, mungkin sedikit kurang perform, itu yang agak mengganggu gue teman-teman ya, agak susah nih, jadi kita akan targetnya World Champion untuk Mike Denaldi, semoga bisa teman-teman, dan ya, hopefully, ada keajaiban dan kita bisa konstruktor championship juga gitu ya, tapi sebelumnya, sebelum kita mulai videonya, of course, buat teman-teman jangan lupa di-like dulu videonya, dan jangan lupa follow Instagram gue juga, at Mike Denaldi, dan of course, buat teman-teman yang belum subscribe, klik ya subscribe button, bantu gue ke 50.000 subs di tahun ini, semoga bisa ya, alright, langsung aja tambah berlama-lama, here we go, my team, William Reynolds Nusantara F1 team, kali ini di Mexico Grand Prix, let's go! yo guys, sebelum video gue lanjut, gue mau ngasih tau nih ke kalian semua, kalau di jaman sekarang ada cara keren untuk mendapatkan cuan teman-teman, dengan NFT atau Non-Fungible Token, apa itu NFT? jadi, NFT adalah aset digital berbasis blockchain yang dapat mewakili objek tertentu, seperti lukisan, atau apapun 3D, dan lain-lain teman-teman, gambar, dan macam-macam lainnya lah, masih banyak, dan kali ini gue punya nih, game berbasis NFT teman-teman namanya Monopoly, teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi kalau teman-teman tertarik, dan berpotensi sangat terbang tinggi ini NFT-nya teman-teman jadi, kalian, tapi silahkan riset-riset lagi dulu, silahkan kalian kalau tertarik, atau mau belajar tentang NFT, langsung aja join di Discord-nya Monopoly, nanti gue taruh di deskripsi teman-teman, silahkan buat teman-teman yang tertarik sekali lagi untuk mencari cuan di jaman now kapan lagi main game bisa dapet cuan teman-teman, ya hanya di Monopoly oke, kita lanjut ke videonya oke, kita udah di HQ teman-teman ya kita di HQ, dan kali ini, seperti biasa kita akan utak-atik yang namanya R&D dan sudah ada regulasi yang harus kita ganti disini, udah gue protected ya udah gue protect semua jadi, kalau season depan, yang mana season depan gue gak lanjutin di game ini season depan gue akan lanjutin di game F1 2022 harusnya keluarnya Juli nanti jadi, ya kita akan lihat aja seperti apa tapi karena gue udah ada mod nih, mod F1 2022 ya nanti gue akan pikirkan lagi untuk melanjutkan karir mungkin ya karirnya Mbak Siti yang masih, satu musim masih ya di Mbak Siti, jadi masih ya kemungkinan gue lanjutin guys ya oke, udah gak ada yang bisa kita upgrade, seperti yang kalian tau mesinnya juga aman-aman aja, sepertinya masih 40% disitu jadi, gearbox juga gak perlu diganti teman-teman dan, ya kita kalah sama Max Verstappen sebanyak sekitar berapa tuh belasan poin teman-teman ya jadi, dan juga di William Reynolds Nusantara F1 tim poinnya hanya selisih sekitar, berapa tuh? 4 poin aja guys ya, 4 poin aja jadi bisa nih teman-teman semoga bisa kita meraung ke atas hopefully dan ya langsung aja kalau gitu tanpa berlama-lama kita ke Mexico Grand Prix, let's go guys, here we go kali ini kita coba qualifying di Mexico ya let's go, let's try apakah bisa mobil kita yang sudah di upgrade besar-besaran ini guys ya melawan Red Bull yang super susah, gak tau gimana caranya hopefully kita bisa teman-teman ya braking di 100, oke aman masukin chicane oh exitnya kita salah teman-teman ya langsung ketinggalan sama Verstappen di depan lagi-lagi kita kecolongan disitu braking di 100 lagi oke masukin sektor yang aneh disini guys alright oke aman naik ke 9 oke shakeane of the dead disini fokus oke P3 somehow will manage guys oke good job oke ini sektor yang aneh ya sektor yang susah disini perlu lapangan baseball dan kita ketinggalan exitnya gila kenceng banget exitnya Red Bull kalian bisa lihat ya alright Verstappen di posisi 1 guys alright P3 qualifying yang kurang bagus dari seorang McEnaldi disini kalian lihat tadi gue slip-slip-slip terus ya ya gak apa-apa no assist di Meksiko pertama kali buat gue Senegal P8 not bad Perez yang P1 nya guys wow 0,004 sama Perez Verstappen ya gila ini Red Bull gue mah kebingungan gimana cara ngelawannya karena gue butuh first stop Senegal bisa naik ke atas guys ya jadi gue gak tau apakah bisa oke kalau gitu kita lanjut aja let's go ke racenya here we go here we go then it's time to race in Mexico City a place which gave Honda their first ever victory back in 1965 American Richie Ginther won from third on the grid and what are the Honda powered cars this year well Red Bull have been going strong here in recent seasons so can they keep that record going today we're a long way above sea level here in Mexico today which could pose some cooling issues for the cars as they make their way around this 2.6 mile lap 17 corners with top speeds in excess of 220 miles per hour and watch out for potential overtaking into turns 1 and 4 with the race minutes away from starting here's what today's grid rundown looks like Sergio Perez will lead us away from pole position edging out Max Verstappen who'll start from P2 moving on to the rest of the grid we have Mitchell Sainz Charles Leclerc and Galeel Hamilton Gasly and Nicolas Latifi Albon Matsushita Lance Stroll and Ricciardo Schwarzman Joe Lando Norris they'll be starting further back after an earlier grid penalty and George Russell Tsunoda Ocon Mick Schumacher and with preparations almost complete let's head down to the track ok guys kali ini kita start P3 versus Dua Red Bull 5 lights and lights out of the way we go wow Ferrari kali ini kenceng sekali guys ok sering Galeel naik ke posisi ke depan posisi 6 sekarang dia 2 yang turun guys bahaya sekali ok mencoba dari sisi luar of course kita dapet inside sedikit tutup Ferrari nya alright Saint Galeel nice ok kita battle sama Saint Galeel nih masa jangan dong ok ketahan teammate sendiri guys kali ini hati-hati of course karena disitu Red Bull kabur ya jadi gue harus segera mungkin menyalip Saint Galeel nih kalau enggak kita akan ketahan ya yang kabur peres bukan first up on guys ini sangat interesting sekali ok alright so far so good guys so far so good guys masih belum bisa ngejar Saint Galeel nih dan masih mencari cara untuk bisa mengejar ya Saint Galeel of course susah banget kenapa tadi sedikit oleng tadi kayak ngerem gue guys enggak tau kenapa tuh kayak kena rumput sekilas padahal enggak ok sementara Carlos Sainz di belakang juga lumayan mendekat dia disini jadi gue agak was-was kita mendapatkan sektor 1 fast lap tercepat nih guys kita guys menarik sekali eh lebar gue guys alright seperti biasa lap 1 shenanigans dari Mexico Grand Prix Mike Denaldi start di pos ketiga 5 lights and it's lights out and away we go kali ini Mike Denaldi mencoba untuk mendapatkan start yang baik namun tidak berhasil kali ini Mike Denaldi harus turun ke posisi ke 6 malah Saint Galeel naik ke posisi ke 3 menarik sekali ke posisi ke 2 malah sekarang masih side by side dengan 2 Red Bull Mike Denaldi masih mencari cara lalu mencoba dari sisi luar tadi dan ada sisi dalam 3 wide dengan Ferrari berhasil kembali berada di posisi ke 4 kali ini side by side dengan teammatenya Saint Galeel hati-hati memasuki sektor kedua sesaat lagi masih terus berada di belakang Saint Galeel kali ini sedikit tertahan Mike Denaldi disitu tapi gak apa-apa Red Bullnya masih kelihatan di depan mata of course masih lap pertama guys ya dan ya kita masih bisa berhasil mendapatkan posisi ke 4 tapi kita turun ya tadi kita start di posisi ke 3 sekarang berada di posisi ke 4 masukin sektor kedua sektor chicane yang ya cukup susah menurut gue pribadi kalau gak pas bisa berakibat oleng dan melintir tapi disini Mike Denaldi masih menunjukkan tariknya 0,2 detik saja dengan Saint Galeel mencoba dive Saint Galeel dari inside tidak berhasil kali ini Mike Denaldi harus bersabar terlebih dahulu dan kita lihat kali ini masih aman-aman saja guys ya memasuki lap kedua sementara Mike Denaldi masih berada di belakang Saint Galeel tadi exitnya kurang baik dari Mike Denaldi harus turun 0,5 gapnya sekarang dengan Saint Galeel yang tajinya 0,2 ya alright kalau gitu kita kembali ke race-nya here we go oke itu sektor susah banget ya guys ya hopefully gitu gue masih bisa terus ngejar oh jelek oke nice tapi gak ada DRS nih guys masalahnya first happen menjauh nih wah gila oke gue harus cepet-cepet nyalipsen Galeel di belakang masih ada duo Ferrari juga disini jadi lumayan susah hati-hati tetap stabil aja yang penting ati-ati exitnya pak ya DRS enabled ya guys kita coba slipstream dulu nih dari first happen dari Galeel alright dive di inside of Saint Galeel sorry bro gue harus cepet-cepetan nih soalnya kalau gak kita akan ketinggalan sama Red Bull oke dia pasti mengerti guys karena kita udah ketinggalan 2 detik sama Red Bull ya kalau gue gak cepet-cepet bahaya sekali ini alright lock up-lock up terus ben bilang ke gue gak tau kenapa oke padahal udah 50 break biasanya udah 50 udah paling belakang guys ya oke hati-hati nice kita mendekat dikit sama first happen 1,8 let's go bisa-bisa-bisa kita kejar terus guys ya alright fastest lap kita terus kejar Max first happen kali ini guys karena di lurusan sepertinya Red Bull lebih unggul ya menjauh di lurusan jadi gue harus cari cara gimana caranya untuk terus bisa menempel sama 2 Red Bull ini yang mana mereka harusnya battle nih kalau mereka battle akan menarik guys ya tapi kita lihat apakah mereka akan battle sebenernya yang gue bisa unggulin tuh di sektor 2 guys ya disini sepertinya agak susah untuk bisa mengunggul di Red Bull oke hati-hati yes aman oke guys sektor 2 nih sebenernya kita kenceng di high speed corner guys ya oke nice aman purple sektor 2 kita oke ini corner yang susah buat gue guys hati-hati hampir dapet di aras kita hampir aja guys pas lap lagi keep aja bro hampir dapet di aras ya kita ya oh mereka battle guys side by side menarik sekali oke gak apa-apa kita tempel aja terus yang penting perstappen masih di belakang emperes ya 1,0 detik 1,076 jadi mari kita manfaatkan momentum ini guys untuk terus mengejar Red Bull oke oke hati-hati pak wuh exit kita pak oke fokus di high speed corner mereka kalahnya disini oke DRS open yes yes there we go oke oke guys kita udah bisa dapet DRS ya so gue rasa akan aman kita oke dapet DRS bisa ngejar bisa ngejar alright karena ini susah banget guys ya di lurusannya Meksiko soalnya panjangnya bukan main kan bisa liat tapi di lurusan kita gak begitu bisa mengejar nih guys jadi ini agak tricky buat gue yang penting yang penting kita udah tempel nih dua Red Bull kita oke di aras kembali open masih belum dapet guys ya di lurusan mereka sangat sangat strong ini mobil dari William Reynolds lurusannya gak ngatasin guys gila ya oke hati-hati disini gue bisa overtake harusnya disetelah shake in guys ya let's try oke oke fokus fokus oke di aras open in go masih gak bisa guys gila kita ketahan nih guys sama Red Bull guys oh no oke exit yang ini susah banget guys ya kalian liat gue struggle di sektor ketiga untungnya kita masih dapet DRS oke 0,9 oh mereka fight guys ini yang kita perlukan ini yang kita perlukan mereka fight oke mereka fight fight terus dong bro kita coba dari sisi dalem yes perstaper menyundul rekannya sendiri nicely done dan kita harusnya bisa dive disini guys oke kita coba round the outside dapet inside sekarang there you go nice oke we run the lead guys you see sit tinggal kita tahan ya wah sengit banget sengit banget masih berada di belakang mereka battle sendiri sibuk sendiri guys kita tinggalkan saja kalau begitu ya let's go this is our chance guys alright mereka udah keluar dari zona DRS ya jadi kita manfaatkan guys oke guys kita akan masuk pit ya kali ini hati-hati masuk pit ya pak oke alright kita akan ganti ke ban medium di lab ke sembilan ini guys ya hopefully kita gak terlalu tertahan harapannya kita bisa undercut so let's see alright oke 2,9 detik dari pit crew kita tidak terlalu cepat sebetulnya tapi gak apa-apalah oke guys kita udah ganti medium sendirian ya sementara Verstappen masih dan yang lainnya ya of course masih menggunakan ban soft jadi kita akan lihat apakah bisa kita tetap berada di depannya Verstappen guys ya alright beberapa mobil masuk guys kita lihat peres masuk kita masih berada di depan peres so Max Verstappen yang masih stay out ya peres di belakang kita 2 detik alright let's see apakah kita masih bisa berada di belakangnya atau di depannya Max Verstappen guys ya itu yang terpenting disini oke di depan kita ada Nicholas Latifi menarik sekali di Alpine mereka hati-hati wuuh ngeri sekali guys alright aman aman guys hati-hati oke oke good wah kita ketahan guys taman Nicholas Latifi ini huge ya aduh kita ketahan banget nih aduh ini guys ini yang membuat kita tetap tidak berada di depannya Max Verstappen nanti ya bahaya guys kita coba lihat ya hopefully kita masih gak terlalu parah ketahannya tadi alright here we go oke oke Max masih belum pit stop guys something wrong Max Verstappen belum pit stop guys wow interesting sekali ya cukup mengagetkan Max Verstappen belum pit stop oke PRS jadi 1 detik dengan kita karena tadi kita ketahan sama Nicholas Latifi dan sekarang dia yang ketahan sama Latifi guys oke let's see yes mereka battle guys sama kayak gue battle tadi oke guys this is it Verstappen pit stop ganti ke Banhart Verstappen what happened what happened this is the massive massive mistake guys Verstappen sama timnya dikasih Ban ini ya Banhart guys oh my god pasti marah-marah itu Verstappen guys alright so okay menguntungkan sekali buat kita so it will be an easy win buat Mike Denali dan of course Hengy Lyle kali ini harus mencoba untuk menyalip Carlos Sainz ya kalau enggak poin kita akan kesusahan guys tapi hopefully bisa karena gue mendapatkan fase slab jadi gue mendapatkan satu poin tambahan guys ya oh Hengy Lyle punya problem guys oke memasuki lab ke 17 18 last lab disini Verstappen somehow masih bisa terus berada di range 3 detikan guys ya jadi menarik ya disini salahnya Mike Verstappen adalah menggunakan oh what happened oh no Senig Lyle Senig Lyle masuk pit stop guys mesinnya problem Sean is coming in for a stop no oh Valtteri botas out of session guys interesting oh botas out of session guys oh itu mobilnya Alfa Romeo nya tidak oke guys interesting sekali hati-hati disini guys oke Verstappen 3 detikan hampir 4 detik ya oh itu dia Verstappen keliatan dikit guys ya kita noleh belakang tapi karena dia menggunakan banhard ya of course telat bro yang mana peres tertahan sama dia guys ya karena mereka itu kan AI jadi battle-battle terus guys ya jadi mana kita akan mendapatkan full kesempatan kali ini full power guys ya full cuan ini minggir dulu dong khasnya dong oke let's go guys here we go checker flag and yes boys gila 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 mantep banget di akhirnya kita menang hasil berada driver of the day tadi kita start di posisi ke 3 padahal jadi kita naiknya gak terlalu banyak sebenarnya naik ke posisi 1 jadi ya nice we let's go guys cakep ya yes nice duo Red Bull masih menghantui jadi kayaknya konstruktor kita bakalan dead guys tapi driver standing kita 0 selisih 8 point guys sama Max Verstappen jadi kita bisa ngejar William Reynolds 10 point selisihnya Sean Galah tidak dapet point hari ini jadi gue agak susah juga untuk bisa mana Sean Galah oh dapet point 1 doang Sean Galah guys aduh jadi susah ya untuk bisa gue kejar tapi kalau misalnya Sean Galah di posisi 5 aja dan gue P1 terus nih harusnya bisa guys ya harusnya bisa jadi ya kita lihat aja keseruannya seperti apa kelanjutannya William Reynolds ini dan ya thank you banget buat temen-temen yang udah nonton of course terima kasih banyak jangan lupa subscribe jangan lupa support terus Mike Denaldi dengan cara like video ini dan juga jangan lupa komen di bawah share juga ke temen-temen kalian dan jangan lupa yang belum subscribe klik the subscribe button bantu gue ke 50.000 subs sebelum akhir tahun so itu aja dari gue terima kasih banyak yang sudah menonton dan ya I'll see you in the next race or video bye bye peace out guys stay safe and keep smile sub indo by broth3rmax